Pertama, ini paradoks Ramadhan. Saya sehanya menyebut ini, ini paradoks pertentangan yang tidak sesuai dengan diri di Ramadhan. Seharusnya kita mulai. Mari saya dengar Pak Anwar Abbas, Ketua Bibi Muhammadiyah, sekian mayuritulama Indonesia dan sebuah kurung di kantor saya. Kalau seandainya umat bisa menghindarkan diri dari konsumtivisme Ramadhan, karena berpegang teguh kepada filosofi dan esensi imsa, imsa, itu artinya antara lain pengkematan, maka menurut beliau satu makan yang ada pada hari biasa. Katakanlah sederhana, sehari-hari kita makan Rp30.000. Sekarang contoh saja, Rp10.000 sarapan, Rp10.000 makan siang, Rp10.000 makan malam, Rp30.000. Seharusnya Ramadhan itu berkurang dari Rp20.000 saja. Sehingga Rp10.000, oke saya kurangi, Rp5.000 bisa dilakukan pengkematan oleh setiap kepala umat Islam. Kalau umat Islam Rp220.000.000, katakanlah yang menurunkan itu Rp2.000.000 per tiga-nya Rp150.000.000. Berapa triliun rupiah yang bisa kita hasilkan dari pengkematan Rp5.000.000 saja? Ada ahli matematik? Rp150.000.000 x 5? Rp65.000.000 ya? Ya, betul. Rp65.000.000.000. Universitas Mamadiah Metro sudah kita bangun menjadi kampus yang ke-10. Ini baru lima ya? Baru empat. Hati-baratnya. Itu seandainya ada pengkematan. Tapi karena biraya umat, konsultif berkenalan dengan Rp1.000.000.000. Oleh karena itu, saya ingin silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mungkin tidak sampai jam 11.30 tadi ya. Jam 11.00 lebih-lebih dikit. Oh ini jam 10.00 masih panjang ya. Nah, Ramadhan dijadikan oleh Allah SWT sebagai bulan pelatihan. Bulan peningkatan diri. Ramadhan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain itu mengandung dua fungsi utama. Pertama, ibadah-ibadah Ramadhan langsungnya konsep dari Allah SWT untuk mendidik kita hambanya ini ibarat sekolah, itu kurikulunya dari Allah, si Rabinya dari Allah, yang rasulnya, itu pola isi dari pendidikan itu dari Allah. Kalau training Darul Arkom yang buat konsepnya manusia. Training Ramadhan yang disediakan oleh Allah SWT langsung konsep dari Allah SWT. itu mengandung dua fungsi utama. Pertama, taskiatun nafz. taskiatun nafz mengandung arti penyucian diri, penyucian jiwa, penyucian rohani, disutihkan. self-refinement, mungkin dalam bahasa Inggris. Diri kita yang selama ini, pertama 11 bulan sebelum Ramadan, mungkin dikotori, terkotori, dengan dosa, dengan pelanggaran, karena hawa nafzu, sangat manusiawi, sekarang saatnya untuk disucikan. Saatnya untuk dibersihkan. maka doa-doa Ramadan penuh dengan apa? Permohonan ampun ya. Astagfirullahaladzim. Setiap saat kita baca, subhanallah walhamdulillah. Semua kalimat toibat itu, itu diharapkan berfungsi untuk menyucikan dosa-dosa yang ada dalam itu. taskiatun nafz. Itu fungsi utama. Maka ibadah-ibadah Ramadan, sejak puasa, pada siang hari, sholat tarwe pada malam hari, tadamul al-Quran, tadamul al-Quran, nikir, ikhtikah, semuanya, itu berfungsi untuk menyucikan diri kita. Kalau kita tunjukkan, semestinya. Nah, fungsi Ramadan, maksudnya ibadah-ibadah Ramadan yang kedua, selain tazkiatun nafz, adalah tafwa uliyatun nafz. Kaui. Kauinya. Maka bahasa harapnya, tafwa uliyat, penguatan diri, penguatan jiwa, yaitu diri kita sebagai manusia ini, kita tingkatkan kapasitasnya, capacity building. Kita tingkatkan menjadi diri, dan jiwa yang kuat, sehingga nanti lahir pribadi yang kuat. lahir keperibadian yang paripurna, insan kamir, karena kita sudah berlatih untuk memperkuat diri. Takku ya tu nafz. Ini kalau dua, fungsi utama, ibadah-ibadah Ramadan, kita tingkatkan. Tazkiatun nafz, takku ya tu nafz, nanti pada akhir Ramadan, lahirlah pribadi paripurna. Lahirlah insan kamir, itulah yang layak untuk di ucapkan selamat pada mereka. minal a'idin wal fa'idin, atau takobalallahu minna wal minum. Tapi kalau yang gagal melakukan paskiatun naf, gagal melakukan takobliatun naf, selama Ramadan, sebenarnya nanti gak termasuk untuk minal a'idin wal fa'idin. Gak termasuk ya, amal ibadahnya dikabulkan oleh Allah, dan kita doakan takobalallahu minna wal minum. Mungkin terakhir saja, ini poin yang ketiga, keberapa ini saya sambilkan. Ya kan Pak Nidia siapkan ini nanti. Atau sebelum terakhir ya. Ada hal menarik untuk jadi kajian. Saya belum lama menemukan jempolan ini, mungkin 10-15 tahun yang lalu ya. Ketika saya kada rus, kada bur, saya kada rus, aku lagi jarang pakai suara. Saya kada RCD, melalui kaset. Itu, khatamnya bisa berkali-kali. Tapi sambil menghayati dan merenungi makna. Ada bahasa Arab yang relatif saya pahami, ada yang tidak dipakai daftar, itu luar biasa. Dengan cara demikian. Saya kalau naik pesawat, di luar negeri, lagi penerbangan yang berkena, yang merupakan daftar kata, itu selalu ada. Garuda juga sudah ada. Ada tilawah jempolan, pembacaan sebuah daftar. Saya biasanya, kalau perjalanan 8 jam ya, ke Doha, ke Abu Dhabi, ke Gita, itu seperti gak waktu saya dengar lagu-lagu Arab. Yang ini lagu-lagu Arab, tapi lagu-lagu Arab lama. Karena syairnya bagus ya, kalau dikalkan. Itu berileks sedikit, lama misalnya berubah-ubah juga. Tapi begitu sudah mau ngantung, dan apa? Tapi sebelumnya itu, saya ganti ke channel Al-Quran. Sampai terlalap. Ada kata, terkuai tidur, di bawah mimpi, masih ada suara itu. Dan, saya malas ingat, oh ini ayat penting ini, yang sekarang saya cari. Lupa catat itu. Lalu ingat, nanti kalau saya bangun, saya cari Al-Quran. itu apa? Nah, saya kemungkinan ketika membaca, mentadabuskan, mentadabuskan, ayat-ayat tentang kuasa dan ramah-ramah. Al-Faqara, ayat berapa? 183. Itu sering berhenti, termasuk tadi, yang baca Al-Quran, tadi Al-Faqara 183. 183, 184, tadi kalau salah berhenti, 185. Ya, tadi ada salah-salah itu. Baiknya, di Mila Luda, walaupun kong. Ya, ini nama. Apa tadi? Yang, yang terakhir itu. Ya, yang selanjutnya, 186-nya belum dibaca, 187-nya belum dibaca. Yang menarik, di dalam rangkaian ayat ini, Allah, mengaruh harapan, secara berusung kepada manusia. Harapan Allah ini, diungkapkan dengan, kata harapan. Dengan kalimatur rojak, dalam bahasa Arab ya. Kalimatur rojak, dalam bahasa Arab, berbunyi, La'allah, semoga, atau, asa, semoga mudah-mudahan, agar, supaya, kita hati. Nah, Allah, dalam rangkaian ayat itu, menaruh harapan, kepada kita manusia, hambanya, kaum beriman, musuhnya. Dengan, kata harapan, beruntung. Beruntung sekali. Ada empat, atau lima. yang pertama, Allah, menaruh harapan, kepada kita, dalam mengharapan, di ujuh ayat itu, La'allah, kumta ta'kun. Ada ya? La'allah, kumta ta'kun, semoga, kamu semua, menjadi orang-orang, yang bertakwa. Di ayat berikutnya, atau, setelah ayat berikutnya, Allah menutup firmanya, La'allah, kumta ta'kun. Semoga, kamu semua, menjadi orang-orang, yang pandai, memasukur.